Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Sintia Rompas. Saudara Menteri Sekretaris Negara membenarkan ada bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar semua anggota kabinetnya menggunakan mobil maung produksi pindat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo ingin mobil dinas yang digunakan jajaran kabinet merah putih merupakan produk hasil karya dalam negeri. Prasetyo memastikan pemerintah akan menghitung anggaran yang diperlukan untuk memproduksi mobil ini. Rencana pemerintah akan membeli mobil dinas maung produksi PT Pindat untuk menteri, wakil menteri hingga kepala badan, bukan menyewa. Maung ini adalah beliau ingin semangatnya itu kita harus punya mobil buatan Indonesia sendiri. Maung dipilih Presiden Prabowo Subianto sebagai mobil kepresidenan. Prabowo Subianto juga berencana membuat mobil ini untuk digunakan sebagai mobil dinas Menteri Kabinet Merah Putih. Apa saja kelebihan Garuda Limusin? Kita akan simak perbincangan Jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani dan Juru Kamera Andri Iskandar bersama Direktur Utama PT Pindat berikut ini. Mobil ini didesan oleh PT Pindat dan juga spesifikasinya adalah mobil anti peluru. Di balik produksi mobil Garuda ini seperti apa Pak? Baik, jadi kita dan semuanya masyarakat Indonesia sudah mengenal yang namanya MV3 Garuda Limusin ini. Karena kemarin itu luar biasa sekali ya dan kita berterima kasih karena nama Pindat ikut terangkat. Jadi ceritanya sebenarnya ini adalah ide yang betul-betul datang dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Jadi beliau yang sebelumnya juga yang memberikan nama Maung untuk kendaraan ini. Jadi kita itu sudah punya Maung versi yang pertama yang juga sudah kita kerjakan dan sudah kita serahkan ke Angkatan Darat. Kemudian kita punya Maung versi 2 dan sekarang Maung versi 3 ditambah dengan MV3 Garuda Limusin. Jadi beliau punya pemahaman, punya pemikiran bagaimana kalau yang tadinya kendaraan Maung ini yang digunakan oleh militer, coba kita bikin varian baru yang bisa digunakan untuk para pejabat, kemudian para pimpinan termasuk untuk Presiden, Bapak Presiden. Kalau kita bicara limu, limusin kan artinya mobil yang bisa penampilannya itu retro panjang, kemudian agak pendek dan mewah. Dan ini tentunya kita membuat hal yang spesifik untuk Bapak Presiden. Apa keunggulannya, apa kelebihan dibanding versi Maung yang sebelumnya? Tentunya yang tadi sudah disampaikan bahwa sudah dilengkapi oleh proteksi anti peluru yang menggunakan komposite armor, kemudian kita melakukan modifikasi sehingga betul-betul sesuai keinginan beliau. Dan beliau pantau selalu berdiskusi dengan tim kita. Di dalam pindah sendiri pada akhirnya kita membentuk tim khusus, yang kita sebut dengan PMO, jadi Project Management Officer yang khusus mengerjakan mobil-mobil Maung ini. Dua teman-teman yang ada di belakang saya ini, yang ini adalah Bu Hera yang melakukan pemeriksaan terhadap butuh. Hasil dari mobil-mobil Maung termasuk Garuda Limo ini, apakah sudah layak atau tidak. Kemudian Pak Prima ini sendiri adalah sebagai VP inovasi juga beliau yang memberikan ide masukan terhadap pembangunan dari Limo ini. Satu lagi, karena kita membentuk satu divisi khusus PMO ini yang langsung dipimpin oleh Bapak Direktur Teknologi Pengembangan Bapak Dr. Sigit Pesantoso yang membawahi tim ini, yang selalu berdiskusi dengan Bapak Presiden, sehingga pada akhirnya Alhamdulillah kita bisa menampilkan MV3 Garuda Limo. Wah keren ya Pak, didesain serbikian rupa tentunya menjadi produk unggulan ya Pak Yanah. Apakah di mobil ini hanya akan diproduksi untuk mobil kepresidenan atau ada yang untuk sipil Pak? Baik, saat ini kita memang masih menghususkan untuk Limo ini untuk Bapak Presiden karena betul-betul beliau masih mau menampilkan bahwa inilah produk anak bangsa. Beliau begitu dilantik menggunakan mobil produk anak bangsa. Memang banyak hal-hal yang memberikan penilaian terhadap mobil ini bahwa kok mirip dengan mobil A, mirip dengan mobil B, tetapi bagi kita sebagai inovator tentunya juga punya spesifikasi khusus menilai satu mobil mewah itu seperti apa. Dan ini adalah hasil real yang kita tampilkan betul-betul hasil inovasi dari putra-putri terbaik yang ada di PT Pindad. Dan kedepannya tentunya tidak menutup kemungkinan setelah ini kita atas izin Bapak Presiden untuk juga memproduksi varian-varian baru termasuk varian Limo apabila ini tentunya sudah bisa kita memproduksi masal dan kemudian spesifikasinya sudah sesuai dengan permintaan atau keinginan Bapak Presiden. Karena kita bicara kelas Limo sehingga ada modifikasi sedikit di basenya, kemudian di tampilan depannya, kemudian di interiornya, di eksteriornya tadi, di interiornya juga sudah pakai kursi yang apa namanya itu captain seat, kemudian pakai footstep yang otomatis, kemudian kalau kita lihat grillnya ini luar biasa coraknya batik yang melambangkan budaya lokal Indonesia, kemudian ada logo Garuda yang memang khas Indonesia, tetapi intinya mobil ini sudah dilengkapi dengan proteksi, komposait juga proteksi dalam hal ini anti peluru yang kita sudah lakukan uji tembak menggunakan 762, 556 dan lain-lain. Terima kasih Bapak telah berbincang bersama Kompas TV, boleh melanjutkan aktivitas Anda. Nah saudara itu dia tadi tentu juga kita harapannya tidak sampai di sini agar PT Pindad juga dapat terus memproduksi produk unggulan demi memenuhi kebutuhan pertahanan dan juga keamanan nasional. Nina Destiani, Andri Iskandar, Bandung Kompas TV Jawa Barat.